Pada video selanjutnya ini, saya akan memandu ibu bapak mengenal fitur-fitur yang ada di Google Classroom Fitur pertama adalah fitur forum Fitur forum itu digunakan yang pertama untuk membuat pengumuman Jadi jika ibu bapak ingin memberikan pengumuman kepada siswa kita, kita sampaikan melalui fitur forum Di sini, contohnya, selamat pagi, anak-anak, kita akan ulangan harian, seperti ini, atau penilaian harian Oke, kita bisa menggunakan kelas apa saja yang akan kita berikan pengumumannya Oke, seperti ini Oke, kita akan menggunakan centang-centangnya ini Untuk pengumuman saja, apakah untuk seluruh siswa, atau dipilih siswa mana saja Oke, contohnya, ini saja yang pengumuman, yang lainnya tidak Nah, setelah ini adalah kita klik posting Nah, ini untuk membuat pengumuman di fitur forum Kemudian, apa sih selanjutnya di fitur forum ini? Fitur forum ini adalah memberikan informasi data terupdate terkini mengenai info-info yang terjadi di Google Classroom Contohnya begini, jika ibu bapak memposting materi, tugas, ulangan di sini, hari ini, itu akan muncul di sini, di fitur forum Jadi, itulah fungsi fitur forum Kemudian, fitur tugas kelas Fitur tugas kelas itu fungsinya untuk memberikan proses pembelajaran di sini Jadi, kegiatan proses pembelajaran itu sebenarnya terjadi di tugas kelas, di fitur tugas kelas Caranya adalah klik plus buat ini, tanda plus buat ini Ibu bapak pertama wajib membuat topik Oke, topiknya, teman-teman, KD 3.3 Contohnya tentang text exposition Seperti ini Setelah itu, tambahkan Seperti ini, tambahkan Oke, setelah itu baru kita isi dengan materi Contohnya, materi text exposition Ini pengenalan saja dulu Kemudian, petunjuk Petunjuk apa yang harus dikerjakan oleh siswa Kemudian, tambahkan Nah, kalau ingin melampirkan sesuatu Contohnya, link, materi di Google Kemudian, file atau di Google Drive Ada file formulir, atau PPT, dan sebagainya Pergunakan di sini, kalau video YouTube, klik di sini Nah, kemudian Topik Oke, topiknya kan ini Untuk apa saja, silahkan klik-klik-klik Oke Dengan yang tadi Kita klik posting Nah, seperti posting Nah, selanjutnya adalah Kita buat pertanyaan Tugas quiz Di sini Di tugas kelas Anggota Fungsinya untuk melihat guru Siapa guru sejak Di sini kita juga bisa menamakan Nama pengajarnya Masukkan emailnya Saya masukkan ini Oke Nah, seperti ini Kemudian, klik undang Di sini juga kita bisa melihat Nama-nama siswa yang mengikuti kegiatan kita Di bagian nilai Ini adalah untuk melihat nilai-nilai yang akan didapatkan oleh siswa Jadi, untuk video sesi ini Kita hanya mengenal dulu fitur-fitur yang di Google Classroom Fitur-fitur forum Tugas kelas Anggota Dan nilai Terima kasih Terima kasih